Yang dulu kita pikir bahwa oh semuanya harus begini Tetapi ternyata mungkin ada tantangan-tantangan baru Dimana kita harus berpikir sesuatu yang di luar daripada kebiasaan Yang mana tetap masih alkitab biasa juga sebenarnya Betul, outside the book, inside the Bible Betul, iya Oke teman-teman selamat siang, sore, malam Tergantung nontonnya kapan Disini kita akan masuk ke program perdana kita Yang namanya Ngopas Dan Ngopas ini adalah ngobrol pastor Dimana kita akan undang pastor-pastor Dan kita akan ngobrol dengan santai sambil minum kopi ya Jim Bener gak? Dan kita lihat topik-topik yang layak kita ngomongin lah Jadi hari ini saya bersama dengan pastor Jimmy Lucas Yang kita sudah kenal sudah lama Dan mau ngobrol-ngobrol nih Terutama soal pelayanan pemuda Karena pastor Jimmy ini adalah pastor yang hip Terkenal di antara para pemuda Sering bicara di tengah-tengah pemuda Dan kita akan ingin dengar bagaimana pengalamannya Tentang pelayanan pemuda Khususnya pada era pandemi ini Dan kemudian juga bagaimana tantangannya Jadi gimana Jim? Kabarnya Jim so far? Baik Pak Kian Puji Tuhan ya Puji Tuhan Masih dikasih kesempatan Masih sehat walafiat gitu ya Di tengah-tengah pemerintah seperti ini Teman-teman yang ikut mendengarkan acara ini Salam kenal Saya Jimmy Lucas Istri saya muridnya Pak Kian Pada waktu Pak Kian ngajar jadi dosen Di SDT Amanat Agung Bulu Bulu ya Sekitar 200 tahun yang lalu Pak Kian Ya 200an lah Kurang lebih lah Ya Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih hari ini nih Jim Soal pelayanan pemuda di Indonesia Mungkin pertanyaannya ialah Gimana nih menurut kamu setelah satu tahun pandemi ini Pelayanan pemuda di Indonesia itu Seperti apa sih bentuknya Dan nanti kita ngomongin tantangannya Jadi mungkin bentuknya dulu Kurang lebih seperti apa menurut kamu Apa yang berubah? Apa yang sama? Sebenernya saat ini ya Kalau pelayanan kaum muda Di Indonesia Di tengah-tengah Kondisi pandemi COVID-19 Tidak banyak perubahan sebetulnya Yang berubah hanyalah Pertemuan fisiknya Pertemuan fisiknya yang tidak ada Tetapi Persiapan ibadah Lalu kemudian Bagaimana ibadah itu dilainkan secara online Sebetulnya tidak terlalu banyak berbeda Lebih ke arah situ sih Pak Kian Jadi Kalau menurut saya Ya seperti yang sebelumnya Saya sudah sampaikan Dalam pembicaraan pribadi kita Bahwa anak muda Di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini Seperti ikan ketemu Sama kolamnya Jadi generasi X Generasi Z Generasi Alpha Ini adalah generasi digital Yang kemudian memang Bisa Bisa Menikmati Bisa Mempersiapkan Bisa menikmati ibadah secara online Karena mereka terbiasa dengan hal itu ya Maksudnya ya Mereka terbiasa dengan hal itu Beda dengan kita nih Pak Kian Kita kan generasi dinosaurus Generasi Yang besar Bertumbuh Di tengah-tengah perjumpaan Sosial secara fisik Begitu Ya banyak sih Kalau di Indonesia ini Banyak orang dewasa Banyak Generasi X Generasi Y Awal Itu banyak yang mengeluh Banyak yang mengeluh Aduh kapan kita bisa kembali Berjumpa secara fisik Begitu ya Datang bersama-sama beribadah Banyak yang mengeluh Tapi kalau Generasi Generasi Z Generasi Alpha Mungkin ada yang mengeluh Tapi gak sebanyak Generasi kita Gitu Ya Jadi sebetulnya Gak banyak berubah ya Di dalam formatnya Di dalam keberadaannya Atau gimana menurut kamu Ada perubahan Gak banyak berubah Maksudnya kalau Kan sekarang kita ngomong fisiknya ya Pak Kian Ya betul Fisiknya apa sih Fisiknya itu kan yang tampil Yang tampil Kayak kita ini kan Kita bicara di Zoom Ini kan fisiknya Gitu Ya fisiknya yang kayak gini sih Gak banyak berubah Cuma memang pertemuan sosialnya Gak ada Gitu Berjumpa secara fisik Maksudnya Kitanya berjumpa tuh Gak ada Gitu Ya Jadi itu sebetulnya Bukannya tantangan ya Itu sesuatu yang Mungkin Jadinya Sesuatu yang sudah terjadi Tetapi sekarang ini Ya semakin diperjelas Mungkin identitasnya Betul gak sih Betul Betul Buat kita tantangan Pak Kian Karena Pembina rohani Seperti kita ini Pembina rohani Yang Dididik Dan berpikir Menurut zaman kita Kita dididik Dan berpikir Di zaman Dimana Komunitas sel Kelompok kecil KTB Itu Membahana Begitu Betul-betul menjamur Kita betul-betul hidup Di tengah-tengah Discipleship Yang Pacingnya terasa Banget Nah kita berpikir Bahwa ini adalah Cara yang ideal Untuk seseorang Bertumbuh secara rohani Tapi Saya pikir Ini tantangannya Bukan buat mereka Tantangannya buat kita Di tengah-tengah Kondisi yang memaksa kita Untuk terpisah Secara fisik Apa yang harus kita lakukan Untuk bisa tetap Membina remaja Dan pemuda Untuk hasil yang sama Dengan cara yang tidak sama Seperti yang pernah kita alami Itu yang penting sih Untuk saya Iya Jadi boleh dibilang Buat merekanya sendiri Hal ini gak masalah Tetapi mungkin Buat pembina Itu yang masalah Gitu ya Dan nanti Buat saya pribadi Begitu ya Bakaian buat saya pribadi Saya rasa sih begitu Gak tau kalau teman-teman Pembina yang lain gak tau Dan nanti kita akan lihat Maksudnya Dari tantangan-tantangannya Jadi bagaimana Solusinya nanti Tapi nanti itu Itu di dalam segmen Yang berikutnya nanti Oke Jadinya boleh dibilang Dari sisi pemudanya Dari sisi remajanya Gak banyak berubah Dan kita melihat Bahwa ada Ada begitu banyak Remaja dan pemuda Yang udah terbiasa juga Dengan pada akhirnya Meeting online Dengan Zoom meeting Dan lain sebagainya Nah Tetapi Ada gak sih Yang Menjadi pengalaman kamu Dimana mereka tetap Ada missing Sesuatu Gitu loh Dari Pertemuan online ini So far Yang kamu dengar Yang kamu mungkin Interaksi dengan Pemuda Remaja Ada gak yang Ada sesuatu yang missing gak Tetap dari mereka Memang itu Bukannya adaptasi besar Secara holistik Harusnya ada yang missing sih Pak Yan Secara holistik ya Kan kita kan Roh jiwa Tubuh ya Tergantung Dikotomi Dikotomi Gitu aja kan Cuma Maksudnya Kita ini manusia yang utuh Kalau misalnya kita Tidak bisa bersosialisasi Secara fisik Pasti ada yang kurang Gitu Di dalam proses Pertumbuhan kita Sebagai manusia Nah sebetulnya Buat saya sebagai Pembina rohani Ini yang Mengkhawatirkan sih Sebetulnya Pak Yan Ini yang mengkhawatirkan Artinya Bagaimana mereka Memenuhi kebutuhan Psikologis mereka Kebutuhan spiritual mereka Kebutuhan emosional mereka Ketika tidak ada Pertemuan fisik Begitu Gitu ya Maksudnya Tidak ada pembinaan Secara Langsung Gitu One on one Itu gimana Gitu-gitu yang Yang kemudian jadi pikiran Jadi pikiran saya sih Sebetulnya Pasti ada Pasti ada Pasti ada efek yang When things incomplete Begitu Betul Pasti ada efeknya Betul Seperti dengan Maksudnya mirip dengan Pelayanan mahasiswa Juga di Di Australia Saya ada di Australia Sekarang ini Ada banyak hal Sebetulnya Dimana Mengemuka Jadinya dia naik Ke permukaan Jadi masalah-masalah Yang tadinya kita Nggak lihat Dengan Kita berhubungan online Dengan kita Kebaktian online Dan lain sebagainya Ada masalah-masalah Emosional Ada masalah psikis Yang mengemuka Pada akhirnya Dan ketika itu Naik ke permukaan Harus diatasi Tentunya Bagaimana caranya Kita mengatasi Masalah-masalah tersebut Jadi Ada Banyak kasus lah Boleh dibilang Yang berhubungan Dengan Emosional Dengan Seksualitas Begitu ya Di kalangan Anak-anak muda Dan itu Ya saya bilang Puji Tuhan Itu mengemuka Ke atas Tetapi di lain pihak Juga memang Itu suatu tantangan Pada akhirnya Buat kita sebagai Para pembina mereka So ya Maksudnya Puji Tuhan Kalau misalnya Memangnya mereka Bisa beradaptasi Dengan baik Kira-kira menurut kamu Yang kamu sudah lihat Inovasi-inovasi apa Dari kebaktian online Yang lagi ngetrend Di Indonesia Yang mungkin Impresif gitu Buat Jimmy Gak ada sih pak Jujur gak ada Karena Kalau soal Ibadah kaum muda ya Di Indonesia Udah sejak lama Anak muda Indonesia Itu kreatif banget Waktu ibadah Asal dikasih kebebasan Asal dikasih kebebasan Untuk berekspresi Diberi kebebasan Untuk melakukan inovasi Ibadahnya jadi menarik Gitu loh Jujur aja Saya pakai zoom aja Diajarin nama mereka kok Terus udah gitu Setiap kali Saya diundang Untuk misalnya Ibadah On-site gitu ya Jadi saya misalnya Diundang untuk kotbah Di gereja Saya ingat anak-anak muda Siapin semuanya Bagus banget Bagus banget Gitu loh Terus udah gitu Maksudnya Persiapan Sarana-prasarananya Udah oke Lalu kemudian Ibadahnya Seperti biasa Memang awalnya Udah oke Lalu kemudian Editingnya oke Gitu loh Jadi basically Kalau yang Yang appear Di permukaan ini Semuanya oke gitu loh Pak Kian Nothing to worry about Sebetulnya Kalau menurut saya ya Kalau menurut saya nih Gak ada yang perlu dikhawatirin lah Kalau yang muncul-muncul Cara fisik begini Gak ada yang perlu dikhawatirin Cuma ya memang Yang perlu dikhawatirin Seperti yang Pak Kian ngomong Aspek-aspek Sosial psikologisnya Yang kemudian Muncul ke permukaan Benar Benar Itu loh Itu yang mesti Diperhatiin sih Jadi maksud saya Sebagai pembina rohani Saya sih udah 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 tidak lagi Memikirkan mengenai Aduh ibadah online Bagaimana Gak ada sih Orang ini memang Dunianya mereka kok Semakin mereka bagus Berkreasi Semakin Kita dipermudah Gitu Pak Kian maksudnya Mereka udah siapin semua Kita tinggal kotbah Mereka udah Terus semua kita tinggal kotbah aja Gitu loh Benar Jadi ini udah oke Benar Dan rata-rata Di semua gereja Yang jadi Garda depannya Dalam hal-hal itu Itu adalah para pemuda Orang-orang yang muda Semuanya Walaupun juga itu Juga bisa jadi Sebuah Sebuah danger Dimana Kenapa Karena Takutnya Ada gereja-gereja Yang Resources Pemudanya itu Terbatas Pada akhirnya Betul-betul jadi Diabisin semuanya Dan burn out Para pemudanya Karena saya pernah denger Ada beberapa gereja itu Memang kan Gak punya resources Pemuda yang cukup kan Dan ketika ibadahnya ini Pindah ke online Begini Semuanya dilimpahkan ke mereka Pada akhirnya mereka sendiri Yang kewalahan Untuk Sebenarnya pembelajaran Buat gereja si pakaian Kalau saya bilang pakaian Ingat ya Ingat waktu pakaian Masih di Indonesia aja Misalnya begitu Ini kan Banyak gereja Yang sangat-sangat Curiga Ketika memandang Rakan kau muda Contoh kecil aja Beberapa gereja Tradisional Misalnya beberapa gereja Mainstream Itu kan Ngelarang Anak muda Pake band lah Ibadahnya Gak boleh lompat-lompat lah Alasannya Lebih begini Lebih begitu Which is Sebetulnya Secara Normatif Bukan sesuatu yang prinsip Begitu Cuma masalahnya kan orang tua Gak terbiasa Dengan cara itu Akhirnya pemudanya Hengkang Betul Pemudanya hengkang Pemudanya masuk ke gereja-gereja Yang bisa mengakomodir Gaya mereka Kebutuhan mereka Nah ketika masa pandemi ini Gak usah pada ngeluh Kalau kemudian merasa Kekurangan kau muda Ya lu yang usir Gitu kan disilanya kan Lu yang usir Coba lihat gereja-gereja karismatik Gereja-gereja pentakosta Mereka semakin hidup Gerejanya Ibadahnya bagus-bagus Karena Pemudanya ada di sana Basically Resourcesnya ada di sana Semuanya Betul Betul Yang ngeluh kebanyakan kan Gereja tradisional Gereja Gereja Mainstream Sebetulnya Ini kapan mau ibadah On site lagi Kan yang diibuti terus Sedangkan Maksudnya Yang Gereja-gereja yang Lebih modern Gereja yang Karismatik Atau pentakosta Mereka karena Resourcesnya juga cukup Jadinya mereka itu Udah cukup Maksudnya semuanya Jadi gak perlu khawatir lagi Betul Interesting Tadi kita ngomongin Beberapa aspek Mengenai bagaimana Hubungan antara Pembina Dengan remajanya Atau dengan pemudanya Seperti yang tadi Kita bilang gitu loh Mungkin pembinanya Generasi kita Pemudanya itu Generasi Alpha Gitu misalnya Mereka terbiasa Dengan online Pembinanya belum tentu Terbiasa dengan online Nah gimana cu ya Caranya untuk Mengawinkan dua itu Supaya Sama-sama bisa tahu Bahwa Sekarang ini adalah Tantangannya seperti ini Dan bagaimana mereka bisa Melayani Ke pemuda ini Di dalam Di dalam pandemi Seperti ini Saya sih ngeliat Lebih Kembali ke Resep lama Pak Ian Kembali ke resep lama Pemuridan Pemuridan ya Pemuridan Jadi maksudnya gini Di Indonesia juga kan Kita gak boleh Berkerumun Kita kan gak boleh Berkerumun Tapi memang ada aturan Lima orang Dalam satu ruangan Boleh Asal jaga jarak Tetap pakai masker Cuci tangan Pokoknya Protokol kesehatannya Dijalanin Lima orang Dalam satu ruangan Masih oke Tapi tetap Dalam satu ruangan Tetap harus jaga jarak Gitu maksudnya Nah Buat saya Ini celah Celah yang bisa kita pakai Kita pemuridan Memang berapa orang 200 orang Itu sih udah kelas Namanya Itu udah KKR Kalau 200 orang Kalau 10 orang aja Udah kelas Orang 20 10 itu udah kelas Kita pemuridan Paling berapa perlu Empat atau lima orang Lima lah Paling ideal Sama kita enam Kenapa harus lima Karena kalau nanti ada Voting Suaranya Pasti ada menang satu Gitu Tiga dua Tiga dua Gitu Gak mungkin Gak mungkin dua dua Tuh gak mungkin Gitu kan Kalau lima Jadi kenapa Kenapa itu gak dipakai Kita adakan pemuridan Maksudnya Melakukan pemuridan Datang Secara pribadi Ketemuan Ketemuan Secara fisik Begitu ya Dalam satu rumah Lima orang Jaga jarak Begitu Kita lakukan Kelas pemuridan Nah saya ngeliat Nanti yang lima ini Adalah leader Yang kemudian bisa melakukan Hal yang sama Kepada teman-teman yang lain Lima 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 Ini resep lama Sebetulnya Kita sedang dikecilin Tetapi Ketika kita dikecilin Kita sedang bisa menyebar Gitu loh Kalau saya Lihatnya gitu Saya gak ngeliat Konsep gereja Mega judge Konsep mega judge Di dalam alkitab Saya lebih banyak ngeliat Gereja rumah Di dalam alkitab Gitu Jadi ketika Sementara gereja-gereja Di Post Pre Pandemi Ini kan berlomba Jadi mega judge Begitu diantem Pandemi Wah Bingung mega judge Kehilangan jemaat Iya kan Coba kalau misalnya Gerejanya Gereja model-model Gereja rumah Atau Gereja yang menitik Beratkan pertemuan Pemuridan Mereka bisa lebih survive Yang saya lihat gitu Di Indonesia Lebih bisa survive Betul Jadi kenapa Kenapa kita gak Kembali ke resep lama Kembali ke resep lama Kenapa gak Kemuridan aja Gak usah banyak-banyak Lima orang Kita memuridkan Leadernya Leader memuridkan Leader di bawah mereka Udah gitu aja terus Akhirnya ada 200 orang 200 orang tetap Kek cover kok Pakian Memang dibutuhkan Dibutuhkan strategi Yang beda sih ya Jadi Kalau misalnya Yang namanya Kayak gereja yang Gede Atau gereja yang Mega judge Atau apa Itu kan boleh dibilangkan Hanya membutuhkan Segelintir leader Dengan menjangkau Banyak orang Begitu kan Jadinya sekarang ini Harus berubah Dengan kita Memperkuat Lebih banyak leader Supaya leadernya itu Bisa menyebar Dan memperkuat Kelompok-kelompok kecil Yang ada Tapi memang betul sih Itu gak usah juga Di Indonesia Di negara lain Juga di Australia Di tempat lain Dan gereja-gereja itu Ditantang pada akhirnya Apa sih esensinya Di dalam pandemi ini Dan esensinya itu Adalah kembali Kepada pendekatan pribadi Kelompok kecil Di dalam kelompok Tumbuh bersama Dan lain sebagainya Jadinya ya memang Kita melihat Sisi positifnya Dari pandemi ini Dimana Tuhan itu Lagi ngajarin kita Untuk melihat Bahwa ini loh Yang esensi ini Bukan ibadah gede Bukan ibadah mega Dan lain sebagainya Nah Di dalam Tadi yang kamu bilang Bahwa oke Si Para pembina Yang generasinya Mungkin X atau Y Mungkin mereka itu Harus menyesuaikan diri Dengan generasi Alpha Atau generasi Z Begitu ya Itu hal yang pertama Tetapi Ada lagi gak Tantangan yang lain Yang kamu lihat Di dalam pelayanan Pemuda di era pandemi ini Saya lebih ngelihat gini Integrity and genuity Gitu ya Integritas dan keaslian Itu yang kemudian ditantang Pak Kian Itu yang kemudian ditantang Jadi gini Kasus yang di Indonesia Banyak terjadi adalah Jemaat Karena ibadahnya online Sebelum online Kalau Pak Kian Adalah anggota jemaat saya Pak Kian kemudian Jajan ke gereja luar Langsung ketahuan Dan mungkin akan ada Apa namanya Reaksi sosial Pak Kian di sekeliling Lu kemana lu Lu kemana lu Tapi pas begitu online Pak Kian Pindah gereja tinggal Sejari doang Pindah gereja Kita absen disini Tentu kita keluar Gitu kan Kita ibadah di gereja lain Itu bisa terjadi Sehingga kemudian Loyalitas jemaat terbagi Lalu Bukti-bukti loyalitasnya Juga terbagi Maksudnya Persembahannya terbagi juga Benar-benar Banyak yang Pemasukan gereja berkurang Banyak yang punya Tantangan disitu Iya Nah ketika Pemasukan gereja berkurang Rohaniwannya Kemudian Di perm Ya di Di karantina Gitu Personal touchnya Hamba Tuhan Juga jadi berkurang Loyalitas jemaatnya Terbagi Majelis sudah pada Mulai ngoceh sih Mestinya jadinya Ini gimana nih Gitu loh Ini gimana nih Kedepannya Gitu kan Iya Dan buat saya disini Tantangannya buat Hamba Tuhan adalah Dia harus bisa Menunjukkan Keotentikan Genuitas Keaslianya dia Dan integritasnya dia Gitu loh Yap Yap Apakah saya tetap Seorang rohaniwan Ketika saya tidak lagi Berada di dunia gereja Maksudnya ketika saya Tidak lagi dinaungi Oleh sebuah gereja Karena Selama saya berada Di bawah sebuah gereja Sulit bagi saya Untuk menjangkau Mereka yang berada Di luar gereja Yap Karena terbatas Pada akhirnya ya Jadi ada pagar-pagernya Gitu ya Saya ingin kasih contoh Satu contoh kasus Boleh Pak Boleh Ini satu contoh kasus Dari komunitas Yang saat ini Sedang Saya dekat dengan mereka Mereka dekat dengan saya Komunitas ini Ini bukan komunitas Yang saya bangun Saya hanya somehow Terjebak di dalamnya Begitu Dibawa sama Tuhan Kedalamnya Ya Jadi Gini Ini Ini adalah Ini Saya diundang satu gereja Gereja aliran karismatik Untuk berkotba di sana Lalu kemudian Ini selama Sebelum pandemi Ya saya berkotba di sana Saya berkenalan dengan Jemaat yang di sana Ya And then Satu kali pandemi terjadi Tiba-tiba saya diundang Oleh salah seorang Anggota Jemaat Untuk menjadi pembicara Di acara Zoom-nya mereka Terus saya bilang Ini acara dari gereja mana Oh ini bukan gereja Ini komunitas Oke Oh kalau komunitas oke Saya masuk Ke Zoom-nya Saya kaget Karena saya lihat Mukanya gak asing semua Ini kok dari satu gereja yang sama Gitu Dari satu gereja yang sama Jadi Saya bicara Saya jaga kagetnya saya Gitu ya Maksudnya Gak kelihatan lah Akan tetap profesional Masa kelihatan Jaim-jaim Iya jaim dulu deh Nah Entah gimana Merekanya Ngedeket terus Ngedeket gitu ya Mereka ngajakin saya touring Pak Kian Asik tuh Jadi saya touring Misalnya dari Tangerang Ke lokasi 5 jam perjalanan Kemarin terakhir 3 jam perjalanan Naik motor tuh Gitu ya Jadi touring Nah Di touring terakhir Baru saya ngerti Bahwa ternyata mereka Memang adalah Kelompok orang Yang memisahkan diri Dari gereja Gitu Ada sesuatu yang terjadi Yang membuat mereka Kemudian memisahkan diri Dari gereja Nah tapi Saya gak mau bicara Mengenai perpisahannya Saya gak mau berbicara Mengenai perpisahannya Yang saya ingin Yang saya ingin Kemukakan disini adalah Komunitas ini Tetap eksis Tetap solid Sementara gereja Yang mereka tinggalkan Itu Kembang-kempis Kenapa? Bukan karena Ditinggalkan oleh jemaah Tetapi karena memang Sistem ibadahnya tuh Harut Pikirannya terfokus pada Gue harus online Kapan gue bisa Bisa on-site Cara berpikirnya begitu Jadi masih berpikirnya Ibadah Kristen itu Harus begini Di dalam gedung gereja Gak pernah Berinovasi gitu ya Gak pernah Bikin inovasi yang baru Jadi Pikirannya online Cuma sementara Masih menunggu Online berlalu Bisa on-site Sementara yang komunitas ini Berpikirnya udah gak begitu Yang komunitas ini Berpikirnya Ini pandemi bisa lama Bisa lebih dari setahun Dua tahun Kita jalani yang ada aja Jadi yang ada gimana Ibadahnya karena Gak boleh berkerumun Kita ibadahnya Melalui Zoom Tetapi pertemuan-pertemuan Antar pribadinya Tetap dilakukan Caranya gimana Mereka berolahraga Mereka bisnis bareng Mereka touring bareng Turing kan kita Gak ngelanggar Aturan PSBB Gitu loh Gak ngelanggar Protokol kesehatan Karena Gimana ketemunya Orang di motor Orang di motor Kok gimana Bisa ngobrol Gak bisa ngobrol Gitu Kalau di motor Sekalipun ketemu Akhirnya ngumpul Itu kita tetap Jaga jarak Tetap pakai masker Gitu loh Ngomongnya jadi Ada tret-tret Woi gimana Oke Gitu Jadi Tetap kemarin Kita baru baksos Bakti sosial Gitu ya Puji Tuhan Kita Iya ngunjungin Masuk ke daerah Banten Dalem Gitu ya Terus gitu-gitu Kita bagi sembako Kita gak bawa Kita gak beritain Injil Gak Pokoknya kita bagi sembako Kita mau berbagi Karena kita ngerti Banyak orang susah Di tengah-tengah kondisi Seperti ini Jadi mereka berbagi Nah buat saya Bukan apa yang mereka lakukan Pada orang Orang luar Bukan itu Tapi yang saya lihat adalah Mereka bisa membangun Sebuah komunitas Yang terbukti Survive Di tengah-tengah Kondisi pandemi ini Mereka tidak kehilangan Wajah Kekristenan mereka Mereka bertumbuh Dengan cara Yang lebih Menurut saya Lebih dekat dengan Alkitab Daripada dengan cara Yang selama ini kita jalanin Betul Betul Jadi itu sebuah Kenapa saya bilang Masalah integritas Dan genuity Karena lidernya Pendetanya Itu sekolahnya Kan sampai master teologi Gitu ya Tapi pendetanya Bisnis Akhirnya bisnis Kerja Dan bisnisnya Diberkati Tuhan Dia memberkati Jemaat diskeliling Jadi ketika mereka bicara Itu sama seperti Apa ya Teman sama teman bicara Respect Diberikan oleh jemaat Bukan karena Lu pendeta gue Tetapi lebih karena Lu layak gue hormati Gitu loh They earn their reputation Integrity tadi Genuity Betul Dan juga mungkin Juga berpikir Out of the box ya Berpikir out of Out of the box Dan juga Ngeliat bahwa Jangan ngeliat Bahwa apa yang udah Dikerjain itu adalah Yang harus kita kerjain Untuk selama-lamanya Tetapi mungkin Kita juga ngeliat Apa yang ada Dari Alkitab Bagaimana tantangan Yang kita hadapi sekarang Dan bagaimana kita Coba thinking Outside the box Supaya Misi daripada Tuhan Yesus ini Itu bisa terus berjalan Gitu loh Betul Nah gini Pak Kian Kalau saya ngeliatnya gini Kalau kita mau Based on Discipleship Buat saya Memang Buat saya kondisi pandemi ini Kita gak bisa Menumbuh kembangkan jemaat Tanpa pemuridan Nah ketika kita bicara Mengenai pemuridan Kita tidak berbicara Mengenai PA Induktif Enggak Kita bicara Mengenai We live together Artinya Pemuridan itu Adalah komunitas Yang kita bangun bersama Komunitas ini Menuntut kita hidup bersama-sama Dengan jemaat Nah ketika kita hidup bersama-sama Dengan jemaat Sekat antara rohaniwan Dengan jemaat itu Jadi hilang Iya Betul Betul Sekatnya jadi hilang Karena saya hidup bersama Dengan kamu Iya Gitu Saya bekerja sama Seperti kamu Kamu Saya Saya bergumul Sama seperti kamu Kamu bergumul Dengan masalah Rumah tangga Saya bergumul Dengan masalah rumah tangga Kamu bergumul Dengan masalah seksualitas Saya bergumul Dengan masalah seksualitas Kamu bergumul Dengan masalah ekonomi Saya bergumul Dengan masalah ekonomi Di tengah-tengah Kondisi COVID-19 ini Saya tidak mengatasnamakan Yesus Untuk ngumpang hidup Gitu loh Artinya Lu lagi susah Gue tetap dadat Lu untuk kasih perpuluhan Ke gue Enggak Enggak begitu caranya Lu lagi susah Gue juga susah Lu gak bisa ngasih perpuluhan Gue ngerti Gue juga kerja Jadi akhirnya Integritasnya Betul-betul Maksudnya Nilai individunya Kelihatan banget Pendetanya layak Dihormati Gitu loh Pak Kian Jadi betul-betul Sekali lagi Thinking outside the box Maksudnya Yang dulu kita pikir Bahwa Oh semuanya harus begini Tetapi ternyata Mungkin ada tantangan Tantangan baru Dimana kita harus berpikir Sesuatu yang diluar Daripada kebiasaan Yang mana tetap Masih alkitab biasa juga Sebenernya Betul Outside the box Inside the bible Betul Iya Oh puji Tuhan Satu hal yang Yang kita melihat adalah Anak-anak muda itu Itu tuh selalu mereka itu Kalau misalnya mau Menjangkau sesama Itu tuh sebetulnya Jauh lebih efektif Satu yang saya bilang Tantangan buat Buat gereja-gereja Itu adalah bagaimana Si pembina itu Itu memperkuat Si pemuda Dan juga Mengingatkan mereka Untuk mereka Saling menjangkau Satu dengan yang lain Pernah gak ada pengalaman Dimana melihat Bahwa model-model Seperti itu Ada keberhasilan Mungkin Jim Di dalam model Yang mirip Seperti itu Dimana Si Pembimbing Memperkuat si pemuda Untuk si pemuda Menjangkau pemuda lagi Apa ada pengalaman Seperti itu Saya ngeliat sih Di komunitas ini Itu dilakukan sih Ini dilakukan Jadi Gini Turing terakhir Saya dapat informasi Lebih banyak Saya bertanya Tentang lidernya mereka Tentang pendetanya mereka Yang ngobrol Sama saya ini Bilang gini Oh Kojin Dia itu Ring satu Wow Apa maksudnya Dia ring satu Maksudnya gini Si Gembala Sidang Memuridkan 12 orang Nah salah satunya Adalah pendeta yang sekarang Yang memimpin Komunitas ini Saya ring dua Karena saya muridnya dia Berarti kalau saya ke Ibu Gembalanya Saya ini ring tiga Gitu Oh jadi Saya bilang Oh jadi kalian tuh Dimuridkan oleh si ibu Iya Nah mereka dimuridkan Oleh si ibu Gembala Ibu Gembala punya 12 murid 12 murid ini Punya murid-murid lagi Gitu Jadi murid yang Saring memuridkan lagi Yang memuridkan yang lain lagi Betul Betul Nah terus udah gitu Si Ini nih yang Yang ngobrol sama saya Yang menyebut dirinya Ring tiga Berarti ring tiga dari ibu Gembala Ini juga udah punya murid lagi Wow Puji Tuhan Nah dia itu Usianya Cuma lebih muda dari saya Mungkin ya Mungkin ya Lebih muda dari saya Sekitar lebih muda Dua tahunan Muridnya dia Usia 25an Wow Terus ada lagi Muridnya dia ini Punya murid lagi Usia sekitar 18an Begitu Jadi betul-betul Begitu dimuridkan Dimuridkan Nah mereka Saya bingung Cara dapatnya dari mana Kan gerejanya udah kagak ada Pak Kian Iya Kan kalau di gereja kan kita Nyarinya di antara jemaat kan Iya Jadi itu betul-betul Basisnya gereja rumah itu Kalau begitu Betul Makanya komunitasnya Namanya komunitas rumah kita Wow Wow Nah mereka Cara nyarinya gimana Ya Ya mungkin Cara yang paling sederhana Mereka misalnya Misalnya saya memuridkan Misalnya Pak Kian memuridkan saya Gitu ya Nah saya punya adik Nah Pak Kian nanti Deketin adik saya Begitu Atau saya nanti didorong Untuk deketin adik ipar saya Misalnya Untuk ngajak ke komunitas ini Ngajak aja dulu Gitu Ngajak aja dulu Sampai mereka terbiasa Gitu ya Ada yang gak seiman Ikut dalam acara Turing ini Gak seiman Wow Istrinya Ikut komunitas Ikut komunitas Tapi suaminya gak Gak seiman Pak Kian bayangin ya Kita orang Kristen Turing Begitu berhenti Di pom bensin Yang kita lakukan Ya ngobrol Gitu Atau kita makan kue Atau kita minum Aqua Begitu Nyebut merek tuh Jadi endorse Jadi kita minum Minum air mineral Begitu Eh dia mau ngerokok Yang ini ngerokok Gak seiman sama kita Yang lain cuek aja Cuek aja Tetep aja Dia ngobrol Terus saya bilang Itu ngerokok ya Itu sekarang aja Kojim Gak berikut kita Lama juga berhenti Jadi maksud saya Mereka 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 tahu Mereka punya wadah yang baik Mereka Proud with it Mereka bangga Dengan wadah itu Lalu kemudian Mereka menjangkau Kan Dari Judea Samaria Sampai kunjung bumi Yerusalem Yerusalem Mereka menjangkau Judeanya mereka Begitu Mereka menjangkau Orang-orang dekat mereka Ajakin Mereka Saya lihat Mereka gak Memberitakan Injil Secara verbal Mereka ajakin Ajak dulu Ajak dulu Ajak dulu Setiap kali melakukan Aktivitas mereka Sharing value Sharing value This is the value Of what we are doing Right now Kayak kemarin kita Bagi sembako Orang udah tahu Ini amal Berbuat baik Tapi mereka sharing value Bahwa kita lakukan Lebih daripada Sekedar Berbuat baik Buat orang lain Nah Itu yang mereka lakukan Saya gak tahu Apakah mereka didorong-dorong Untuk lakukan itu Tapi kayaknya enggak sih Karena Mereka proud With their community Dan Leadernya Leadernya Ini menarik Leadernya bilang gini sama saya Pak Jimmy Boleh gak kok Jimmy Bantuin Posting foto-foto Kita lagi Aksi sosial Saya bilang buat apa Dalam arti Mau nyari Mau nyari masa nih Mau nyari follower Sosial Mau nyari follower Dia bilang gini Kita mau tunjukin Kepada anak-anak muda Bahwa Sekalipun kita berada Dalam kondisi terbatas Kita masih bisa melakukan Hal-hal yang luar biasa Buat Tuhan Puji Tuhan Dia ngomong gitu Secara pribadi Sama saya Saya sampai merasa Lu lebih cocok Jadi pendeta Daripada gue Banyak kita harus Kita harus banyak berkaca Sama mereka ya Jadinya ya Iya Iya Mereka punya Eagerness Nah saya ngeliat Kalau misalnya Pak Kian Tanya sama saya Resetnya apa Bagaimana dorong Anak muda Untuk kemudian Memberitakan injil Atau membawa jiwa Buat kita Buat saya sih simple Kita harus punya dulu Wadahnya Komunitas yang Orang itu bangga Gitu sih Dan dari komunitas itu Menjangkau komunitas yang lain Jadi pada akhirnya Betul Jadi istilahnya gini Orang udah dimenangkan Dia bisa balik ke kita Iya Teleponnya dulu diangkat Keliatannya ini Panggilan Panggilan kotbah Ini penting ya Ini Ini enggak Ini apa namanya Temen Tapi temen yang Udah usianya jauh Udah 74 tahun Berteman nama saya 74 tahun Senang ngobrol gitu Maksudnya Iya Senang ngobrol Ya enggak apa-apa Puji Tuhan lah Kalau misalnya bisa menjangkau Semua Semua usia Bukan cuma anak muda Ini saudara Saudara sebangsa Setanah air ini Pak Kian Bukan orang Kristen Dia Muslim Orang Padang Oke Jadi Kita bergaul sama siapa aja lah Gitu kan Kita bergaul sama siapa aja Bagus justru Maksudnya Dengan Dengan seperti itu Jadinya betul-betul bahwa Keberadaan gereja Maksudnya kita sebut gereja Walaupun enggak ada bangunannya Enggak ada namanya Dan lain sebagainya Itu bisa betul-betul Mewujudkan Apa yang Tuhan Yesus Kepengen gitu loh Maksudnya di Alkitab Yaitu untuk menjadi berkat Bagi bangsa-bangsa Dan saya rasa Itu tujuannya memang Dan maksudnya Dari beberapa hal Yang tadi kita udah ngomongin Itu menjangkau Tujuannya tersebut Jadi memang sekali lagi Dituntut Sesuatu yang Apa Posisi atau pemikiran Dimana kita kembali lagi Kepada Alkitab Dan melihat apa yang Alkitab Ngomongin dan lain sebagainya Oke Yang terakhir nih Jim Sebelum kita tutup Ada enggak Menurut kamu Hal-hal Yang harus kita doakan Buat pelayanan Anak muda di Indonesia Khususnya pada zaman Atau waktu pandemi ini Di era pandemi ini Apa yang bisa kita doakan Saya sih pikir Yang harus didoakan Untuk anak-anak muda Di Indonesia Sekali lagi saya enggak tahu Konteks di Australia Tetapi Yang harus didoakan Bagi anak muda Indonesia Adalah kerendahan hati Kerendahan hati Ada problem yang Signifikan menurut saya Yang harus kita doakan bersama Yang pertama Begini Karena mereka adalah Generasi yang Atam teknologi Mereka adalah Generasi digital Dan Dunia digital adalah Dunia tersendiri Dunia maya Yang berbeda dari dunia kita Maka tidak heran Jika generasi saat ini Mempunyai Double life Jadi Siapa mereka Di dunia digital Siapa mereka Di dunia maya Bisa berbeda Dengan realitas harian Nah betul Sehari-hari mereka mungkin orang yang pendiam Betul Sehari-hari mereka mungkin orang yang pendiam Tetapi Begitu di WA Group Begitu di FB Group Begitu mereka ada di Twitter Mereka jadi orang-orang yang sangat berbeda Mereka bisa ngomong apa aja Dengan sangat lugas Bahkan sangat kasar Ya Ya Itu Kita sampai enggak percaya bahwa Anak muda yang kita bimbing Yang kelihatannya pendiam Bisa bicara seperti itu Di media sosial Kita enggak percaya Gitu Dan ini adalah kasus yang umum Mereka punya double life Gitu Nah yang kedua Yang saya lihat Mereka punya Their own opinion Mereka punya Their own Value Standart yang berbeda Dari apa yang kita yakini Mungkin karena ini adalah Buah dari postmodernism Begitu Maksud saya Kita kan Dibesarkan untuk melihat Kita dibesarkan dalam konsep Metanarasi Mereka dibesarkan dengan konsep Kosmo Kita percaya bahwa There is only one truth One God Only one God Only one truth Mereka enggak Kebenaran itu relatif Bergantung subyek yang bicara Semua orang punya kebenarannya sendiri Dan juga di mana bicaranya Betul Jadi akhirnya Ketika saya bicara Tentang sesuatu yang saya yakini Dan yang saya yakini ini Based on the bible Buat mereka That is your opinion Not mine Gitu loh Jadi Buat saya sekarang Problemnya adalah gini Lu perlu Lu perlu rendah hati Sebetulnya Untuk ngedenger Kami yang tua bicara Kami mungkin secara teknologi Adalah Makhluk purba kala Di mata kamu Gaptek Tapi Iya Tetapi kami We earn Our reputation We live our life Gitu loh Jadi ada pengalaman Our experience Betul Gitu loh Dan kami gak Dan saya Saya gak melihat bahwa Saya lebih baik dari mereka Enggak Bukan itu isunya Isunya adalah Apakah kita masih punya hati Yang mau sama-sama belajar Apakah kita punya hati Yang mau mendengarkan Apakah kita punya hati Yang mau menerima Pandangan yang kebeda Bahwa saya mungkin salah Orang lain mungkin benar Ini yang perlu didoakan sih Menurut saya Pak Gia Iya Iya Jadinya Sekali lagi ya Jadi mengenai integritas Balik lagi kepada orangnya Mengenai kerendah hatian Mengenai bagaimana melihat Bahwa ini loh Walaupun sekarang Dunia itu sepertinya Adalah dunia milik kamu Karena dunia ini Dunia digital Boleh dibilang Tetapi sekali lagi Orang-orang lain itu Berpengaruh di dalam Kehidupan kamu Dan masih ada orang-orang lain Juga yang bisa kita layani Dan kita ingin melihat Bagaimana Pelayanan pemuda itu Bukan hanya menjadi berkat Bagi pemuda Tetapi juga menjadi berkat Buat pelayanan yang lain Karena memang Di beberapa gereja Secara teknis Itu sudah berjalan Bahwa pelayanan pemuda itu Menjadi berkat Buat pelayanan yang lain Di dalam segi teknis Di dalam segi Digital information Dan lain sebagainya Dan saya pikir Pak Kian Yang perlu didoakan Adalah kita juga sih Kita perlu berani Terlibat lebih dalam Sekaligus mungkin Tanpa bayaran Terlibat lebih dalam Karena gini Pak Kian Konsep berpikir Di era Digital ini Betul-betul Beyond our value Sebetulnya Pak Kian Cara berbisnis Misalnya contoh Dulu kita masih bisa Ngutangin orang Sekarang lo mau beli barang Dari gue Cash and carry Gak ada yang namanya Based on trust Gak ada Gak ada Dalam menjalankan bisnis Di dalam Berrelasi dengan orang lain Itu betul-betul Berbeda dari value Yang selama ini Ketegang Nah saya melihat Mereka kurang Orang dewasa Yang patut mereka gugu Patut mereka tiru Kenapa? Karena orang dewasa Tidak terlibat Di satu sisi mereka yang Mengeluarkan kita Orang dewasa Tapi di sisi yang lain Orang dewasanya memang Gak bisa masuk juga Iya Saya pikir perlu Perlu orang yang Mau masuk dalam dunia Sekali lagi Bagaimana connecting ya Antara dua generasi ini Dan melihat bahwa Oh ada Sesuatu yang bisa kita bagi Dari yang Generasi yang lebih tua Sesuatu yang bisa kita bagi Tetapi juga Di generasi yang lebih muda Mereka melihat bahwa Ada sesuatu yang mereka Bisa pelajari Gitu loh Dari generasi yang lebih dulu Ya Dan itu Mungkin yang menjadi doa kita Pada siang hari ini Dan mudah-mudahan Pelayanan pemuda di Indonesia Bisa terus berkembang Yuk kita doa Ayo Jim Mari Mari Pak Oke Tuhan kami bersyukur Kami boleh berbincang-bincang Mengenai masalah pelayanan Kepemudaan di Indonesia Terima kasih ya Tuhan Karena Engkau adalah Allah Yang berkuasa Di dalam kehidupan kami Bukan hanya di Indonesia Tetapi di tempat lain Dan kami bersyukur Kalau misalnya Tuhan Boleh menggerakan Pelayanan Pelayanan baru Di antara orang-orang yang muda Dan kami berdoa ya Tuhan Supaya lebih banyak lagi Orang-orang muda Yang percaya kepada Tuhan Yesus Mengikuti Tuhan Yesus Dan melayani Tuhan Yesus Terima kasih ya Tuhan Kami berdoa juga ya Bapak Supaya Ada lebih banyak lagi Orang-orang muda Yang mau rendah hati Untuk melihat Keterbatasan mereka Walaupun sepertinya Sekarang mereka ini Adalah orang-orang Yang menguasai Bidang digital ini ya Tuhan Dimana kita hidup Tetapi ajar mereka Untuk boleh rendah hati Dan melihat Bagaimana pengalaman Bagaimana juga Hal-hal yang Track record Yang sudah terjadi Dari antara orang-orang lain Yang sudah lebih dahulu Dari mereka Mereka boleh melihat ya Tuhan Ini semuanya Dari generasi yang Tua juga ya Bapak Generasi yang sudah Berjalan Biarlah kiranya Tuhan Kami berdoa Supaya juga ada Sikap rendah hati Kepada para pemuda ini Mereka mau melayani Sekali lagi Seperti Yesus sudah Melayani kami Yang sudah merendahkan dirinya Dan bahkan mati Di atas kaya salib Buat dosa-dosa kami Kami menyerahkan ya Tuhan Untuk pelayanan kepemudaan Di Indonesia ini Kedalam tangan Tuhan Biarlah kiranya Terjadi sebuah revival Di antara para pemuda Dan juga mereka Boleh melihat ya Bapak Bagaimana Tuhan Yesus Yang sudah melayani Mereka terlebih dahulu Dan mereka juga Boleh melayani Dia ya Tuhan Yang sudah mati Bagi dosa-dosa mereka Terima kasih ya Tuhan Kami ingin menyerahkan Sekali lagi pelayanan Pemuda ini Kedalam tangan Tuhan Dan kami berdoa Buat Saudara Jimmy Tuhan Kau pakai dia ya Tuhan Lebih dahsyat lagi Di dalam tangan Tuhan Untuk boleh menjangkau Banyak orang Bagi kemuliaan Dan kebesaran nama Tuhan Terpujilah Tuhan namamu Kami bersyukur Sekali lagi Buat siang hari ini Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amin